Maka Allah hanya membolehkan melakukan larangan itu ketika darurat saja. Ketika apa? Darurat. Kapan sih disebut sesuatu itu darurat, Bapak? Disebut sesuatu itu darurat apabila bisa memberikan mudorot untuk jiwa kita atau agama kita. Kalau ternyata itu membahayakan jiwa kita atau agama kita, maka syariat Islam, saudaraku sekalian, membolehkan. Contoh misalnya kalau kita tidak mendapatkan makanan, kecuali adanya bangkai. Kalau kita tidak makan bangkai, kita akan meninggal. Maka pada waktu itu Islam memberikan ruksoh keringanan. Boleh makan bangkai saat itu. Siapa yang darurat? Karena kelaparan tidak ada makanan. Selama ia tidak berlebihan, maka pada waktu itu Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya boleh, tidak apa-apa. Ya. Darurat.